Tadi gue sampe ditantangin, ketok aja kalo ga percaya Gitu ya Cewek jalan mirik Terus kayak bukannya gue geret, tapi bener-bener kayak gitu Wah itu betapa puasnya gue Kayak, diem dia mematikan Gue lebih prefer apa yang gue spend uang gue Ada hasilnya dibanding yang virtual Lo monitor gini-gini kan juga I don't like the lights, but it's camera time Said take the picture, but you rolled your eyes Now I'm mortified, I'm still terrorized Push me behind to get me from my better side I wanna push you back, but that's all you want Wanna wrap me up, I'm holdin' back Tryna get me framed, throw me in cough Said I attacked you, that's just a false truth No need to argue, and yeah, I've had enough You follow me, anywhere I try to be alone I find you there There's more to me, everywhere I try to go alone I find you there You follow me, anywhere I try to be alone I find you there Oh, there's more to me, anywhere I try to be alone I find you there I find you there When you're there, I'll be alone You're there, when you're there, I'll be alone Orang ngapain, coba, nganggur Halo teman-teman, balik lagi di How to Treat Your Car Dan kita kembali bersama Kevin Yo Video terakhir, kita ngomongin soal Yaris loh ya Iya Kemana bro, udah hilang Waduh Gimana-gimana ceritanya, kok si Yaris bisa hilang nih? Jadi, ya kan gue juga udah punya City kan Oke Terus, bokap gue bilang mobil udah kebanyakan jual lah katanya Yaudah, mama mau jual Padahal itu ceritanya banyak ya Iya Sempet gak mau jual katanya Sempet Sempet Sesedih apa pas ditinggal sama itu mobil? Nah, jadi pas lucunya ya ceritanya nih Pas udah kejual Itu kebetulan kejual sama teman gue Oke Terus, pas gue lagi nemenin dia ke bank buat cairin tuh mobil Nggak nangis di belakang Sesakit itu bro ya? Iya Ya mungkin gue dengar lebay tapi ya Itu Ya itulah Bukan lu doang sih Sebenarnya, teman-teman yang suka mobil Pasti kayak ngerasain udah punya feel kan Sama mobilnya kan Sakit banget sih Akhirnya dilepas Tapi lu tau orang itu Yang rawat mobil doang pastinya Tau, tau Oke Sudah selesai Sampai jumpa Kenalin diri dulu lagi kali ya Siapa tau ada teman-teman yang belum nonton nih Pasir episode lu sama Yaris ya Kenalin nama lu Dan lu bawa mobil apa nih bro? Halo, nama gue Kevin Oke ya Kevin tapi pake E ya Oke Ini mobil Halo Sunda Ini mobil? Ini Honda Civic tahun 2020 Hatchback Yang hatchback ya Iya Hatchback ya Ntar dulu Oh iya Ada yang sedan ya? Ada Ada Malah jarang kelihatan ya Lebih sering kelihatan ini ya Lebih ekonomis Bakal orang boleh banyak pilih hatchback sekarang Lebih gampang juga di bawang ya kayaknya Iya Lebih Daripada buntutnya kemana-mana Oke Hedon banget Mobilnya hedon banget nih Cukup lah Tapi kita ngomong yang belum diubah Di interior berarti belum diubah ya? Belum Dari depan sampe belakang masih standar 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 Kita mulai dari luar Dari luar apa aja? Di luar itu yang kelihatan ya Pelok Oke Itu pake NK Ori Oke Angka 2 digit lah Perih bro Itu NK pake yang Draco Pake ban apa nih? Bannya pake Campiro SX2 Oke Itu kalo gak salah ya Gue lupa 255 55 R17 Kalo gak salah Udah tidak usah dipaksakan Tidak apa-apa Tidak apa-apa Santai Gue lupa-lupa Yang penting ntar Ada penjelasan di belakang Jadi kan temen-temen Kalo ngeliat Modifan mobil itu penasaran Speknya kan? Ntar diketikin aja kali ya Oh iya boleh-boleh Ntar di akhir video Kalian yang suka nanya Berarti Anda tidak nonton sampe habis ya Anda ketahuan ya Itu spek di belakang Semuanya jadi sekarang Oke Oke Ban, velg, apa lagi bro? Per, pake low ring kit Dari EBA Nah ini rasanya Anteng ya Masih nyaman ya Masih nyaman ya Nyaman banget Dari tadi ngeliat polisi tidur Ngedukan ya Bisi kingdom Harganya Perih sekali ya Tapi Senengnya akhirnya bisa bawa mobil limpian lu Ya Ada satu kebiasaan yang tidak berubah Kasar Kasar andai ya Dari dulu ya Masih nyaris juga Masih nyaris juga Oke Bion karbon sama Asap, tel, karbon Tadi gue sampe ditantangin Ketok aja kalau nggak percaya Gitu ya Baik, saya bilang Biasa Biasa Bercanda anak mobil Oke, oke Kalau misalnya karbon Lebih gimana nih suaranya? Bedanya gimana? Kan gue nggak tau nih Jadi gimana? Kalau bedain karbon sama yang bukan karbon Karena dulu Di pengalaman diaris gue Pake sticker karbon Oke Jadi bedanya tuh kalau diketok Kalau yang palsu itu kayak plastik Oke Kalau tampon asli tuh lebih kayak berisi gitu Kayak Lebih Kayak kaca lah Kayak ketok kaca rasanya Top speednya berapa sih? 211an Wow Pernah hampir banyak 15 15 Tapi gue udah keburu takut ngerap Iya sih Itu udah kenceng banget sih 215 ya Gokil Dengan setelan mesin yang masih standar ya? Standar? Standar Oh gila Gimana kalau dia tekatik nih? Ini kayaknya bisa Temen gue ada sih Katanya kalau praksifik bisa sampe 260an Wajar 260 sih Gila sih Kalau di Indonesia tuh 260 Cuman pake di tol kayaknya bisa ya? Iya Kena pot terakhir Kena pot ya? Itu dua-duanya diubah ya kiri-kanan ya? Pake apa tuh? Ironcraft Size V2 Tapi lu bukan belakang doang kan? Dari depan kan? Iya Dari depan pake prolek apa aja? Terus Resonnya pake Hyperflow S Oke Dari Ironcraft juga Lurus sampe Dibikin sampe kedepan Sampe Di bawah downpipe Jadi frontpipe-nya masih normal Kalau kalian mau liat bijakannya Boleh kali ya? Boleh 3, 2, 1 Kenceng-kenceng Cuman ada motor Jadi ngeri Ngeri Oke Jangan ditiru ya Pasuk Line Today Buat kalian yang udah nonton gue di Sebelumnya di Aries Tuh gue nguh set boy abis tuh Oke Semua terbayar di mobil ini Wow Asik nih Seru nih Seru nih Terbayarnya Gimana nih? Gue penuh-penuh gak tau aja Kalau di Aries itu Gue set boy abis kan Kalau disini Gini loh Gampang ya Mau setelan gue rapih-rapihnya Gue di Aries Atau City Sama-sama adanya gue naik Civic Orang lebih bilang Gue lebih ganteng naik Civic Oke Oke Ini bukannya Mendongkrak ya Bukannya ini ya Apa Kayak gue berada diri nih Gue pernah dipik sekali nih Duduk di parkiran Pacific Tau kan Gue pake cana penek doang Pake kaos biasa Cang makan eskrim Terus ada cewek Jalan ngirik Terus kayak Bukannya gue geret Tapi bener-bener kayak Gitu Bingung ya Bingung Kalau gue cang lagi duduk Makan eskrim kan Ini tuh beneran gak bohong Mobil ini bener-bener Magnet banget ya Magnet Jadi gak dibilang Mobil Civic Valk gue Ya gak salah Gue juga gak asahin Yang dulu gina banget Jadi kayak begini Wah Gokil Ternyata Ngefek banget ya Segitu ngefeknya ya Oke Saya harus beli Civic Harus beli Civic Eh Anda sudah punya Apa punya apa saya Ibu negara Bener Saya tidak boleh jadi Papua ya Jangan ya Dosa Maaf Maafkan saya ya Kameramin Berapa lama berarti Udah memikian mobil ini Bareng sama Ini dari 2020 Berarti udah 2 tahun 2 tahunan ya Apa cerita menyenangkannya Gak bisa lo lupain Menyenangkannya itu Betapa puasnya Pertama kali gue dapet nih mobil Karena Dulu jaman 2000 Ini 2019 kan gue Mobil ini keluarnya 18 akhir atau 19 ya Segitulah ya Pokoknya dulu Di sekolah gue nih Di SMA Anak-anak tuh pada demen Civic banget Udah sampe Berarungin Iya Gue yang punya Civic duluan Bukan Gue yang punya Civic duluan Gue diam-diam Tiba-tiba udah punya Anjay Terus Pas gue pertama kali Dia bilang Gue dateng nih ke mereka nih Buah Civic Wah itu betapa puasnya gue Kayak Diam-diam mematikan Semuanya langsung kayak Wah Siapa itu? Baru pertama kali kita kalah sama Kevin Baru kayak gitu PR-nya apa sih? Kan 2 tahun nih Pasti ada mulai ngerasa Apa sih Yang bikin dia kurang gitu PR-nya sih Sebenernya gampang sih Ini mobil Jepang ya Tinggal servis Lutin ke Honda Harusnya amat Yang ribetnya itu Oil Life Oil Life-nya itu Sangat 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 menjebalkan ya Pendek? Pendek banget Katanya Oil Life-nya gue tinggal Hari ini aja 110 km Sisanya 110 Itu harus diganti Tuh Nah gini Ini kan Oil Life Dari Turbo-nya ya Pas ganti itu Biasa nambah berapa kilometer 5.000-6.000an Tergantung sih kadang Pas pertama kali gue dapet Di mobil Oil Life-nya cuma 4.000 Nih buat yang gak tau Gue juga Karena baru tau juga nih Ternyata kalau mobil ada Turbo Itu ada Oli Turbo-nya juga ya Ada Oli Turbo Oli Mesin Sama Oli Transmisi Nah gitu ya Ilmu baru nih Gue baru tau nih Seberapa ngaruh Kalau misalnya Oke Dia ada notifikasi nih Tinggal berapa lagi Kalau kelewat Bahannya apa sih? Nah itu kayaknya Ya paling kayaknya Turbonya bisa potor Di dalamnya gitu kan Karena kan Olinya udah Bercak gitu Sama kayak efek dari oli Kalau udah potor aja Mungkin kayak gitu Misalnya feeling gue Jujur gue juga gak tau Belum pernah lewat ya? Belum pernah lewat Banyak duit Kenapa pilih mobil ini? Maksudnya kan Temen kita Delsom F30 Terus yang Si David punya Audi Kenapa mobil ini? Karena gue belum sekaya Mereka Berarti dengan kata lain Lu bilang Ini cukup ekonomi Mobilnya Eh ekonomi banget Buat bensin Berapa nih kira-kira Bandingannya Oke kita lihat M.I.D ya Kemarin gue geber-geber Gue masih dapet 12,6 km per liter Itu dalam kota ya? Enggak Selalu Ngomongin ke tengah deh ya Tolong Eh sorry Aduh Uangnya tiba-tiba Lompat ke jalan Anjir Lompat gue koget Bosan hidup Bosan hidup Terus lu kaget ya Telah tanya Gue udah liat duluan Gue Mobil ini Di Indonesia udah banyak gak sih Yang mau di mobil ini? Banyak Lu transpirasi dari siapa? Gue Ikutin Kata hati gue Wow Ini dia Tidak ada yang Menang jawab kata hati Oke baik Jadi kata hati anda Memilih anda untuk Pasang karbon Iya Jadi kayak Di pikiran gue tuh kayak Kayaknya velg bagus ini Ini bagus sih bang Beli Beli Nyetel sih Kalau misalnya lagi Parkir gitu Terus keluar dari sini Nyetel habis sih Nyetel habis Nyetel habis Kalau misalnya Gak ada mobil ini Lu masih punya mobil Impin lain gak bro? Masih Apa tuh? Yang deket-deket aja dulu ya Kayak waktu itu Mobil impin gue kejauhan gak sih? Iya So-so Boleh lah Kayak mobil Kedepan yang Kalau sandain ini gak ada ya Kayak Paling Nyaman kan BTW Nyaman Kalau anda mau sombong itu ya Sengaja gak kenain lubang ya Oke Nyaman ya BTW Oke siap Nyaman Bye Jadi gue ambil paling kayak City Hatchback Yang gue modif Cuman Bedanya gue maunya tuh Kan itu biasa ya Gue maunya City yang paling Proper lah Modifnya lah gitu Oke Ini impian gue buat tokat-tokat ini dulu ya Sekarang sebenarnya udah punya City nya Modifnya belum ya Modifnya belum Soon Soon Kalau jadi masuk lagi ya Boleh Oke siap Kalau ditanya Ngapain bro Boang-boang duitnya Kan ini pertanyaan belum ada dulu ya Ngapain bro Boang-boang duit buat modif Kan modif cuman Boang-boang duit aja gitu Buat apa Oke Asik Kita ambil lah Itu orang Contohnya Perokok ya Oke Ya lo ngapain boang-boang duit Ngerusak paru-paru Walau gue Ada barangnya gitu loh Di mata gue sih gitu loh Dan tidak merusak apa-apa Ya paling Ngeslap Iya oke Ngerusak bumper Oke Dan Apa ya Gue lebih Bilang Ada kan ada juga orang tuh suka koleksi skin nih Mobile Legends Oh iya 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 Menurut gue gak guna juga sih itu Gue ambil pandangan gitu aja ya Iya 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 Gue lebih prefer Apa yang gue spend uang gue Ada hasilnya dibanding yang virtual Oke Yang kepegang Yang kepegang Ada fisiknya Ada fisiknya dan bisa dinikmatin Secara langsung ya Orang virtual gue kurang temen Iya Gue punya skin Ah mau refund gue gini Orang pada ngeliatnya apa pas Iya 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 Kalau gue sih gitu aja Skin Legends lo tidak terlihat di jalan Iya Lo monitor gini-gini Di saat temen-temen punya Turbo dan pengen Wow Suaranya kenapa Anda pilih yang agak silent Karena pengalaman di Yaris Gue pernah diusir satpan Oke Lu tinggal daerah sini kan Iya Kok anda diusir Gue mau di sini Aku juga gak tau Kata satpan berisik Oh gitu Berisik Sampai disamperin Terus kayak Yaudah gue Ini gue bilang yang silent aja lah Pasangnya Yang kalau yang hand lift patuhin Cuman oli turbo nya aja sih Dia agak rese ya Sama ya So far ya enak Masih bisa isi Pertamax Pertamax bisa ya Bisa ini Pertamax Gue kira harus turbo loh Gak perlu Gak jadi gue ya Bukan karena nama turbo Iya 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 Biasanya soalnya Kalau di internet tuh Semua orang kalau Punya iming-iming Ada kata turbo nya Harus pake turbo loh Itu mah temen Apa ya Ya pengen Mereka aja ya Iya mereka aja lah gitu Oke oke Gue baru tau loh Masih bisa Pertamax ternyata ya Iya bahkan kalau lu buka Minimal run 91 Oke ya Gitu aja kali ya Kita ngobrol panjang banget bro 21 menit Seru juga Karena ini banyak cut-cut Gak lah seru Gak bakal gue cut Gak bakal gue cut Oke siap Sampai ketemu di video selanjutnya Buat kalian yang suka Boleh like dan subscribe Gak suka di dislike aja Dan kalau mau ketemu lu Dimana di Instagram nya bro Kevin Evander Siap Dan mobilnya White Chico FK4 Nah itu dia Gitu aja kali ya Sampai ketemu di video selanjutnya Kita mau runnin lagi Bye bye Thank you bro Bye Sampai ketemu di video selanjutnya 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 Sampai ketemu di video selanjutnya